Satreskrim Polres Bangka Barat mengamankan satu unit truk ekspedisi yang diduga menyelundupkan BBM bersubsidi jenis solar. Satreskrim Polres Bangka Barat mengamankan barang bukti 30 jirigen yang berisikan 1020 liter solar. Jajaran Satreskrim Polres Bangka Barat berhasil mengagalkan upaya penyelundupan BBM bersubsidi di wilayahnya yang diduga dilakukan oleh satu unit truk ekspedisi. Satreskrim Polres Bangka Barat mengamankan barang bukti 30 jirigen yang berisikan 1020 liter solar dari truk milik salah satu perusahaan ekspedisi. Selain barang bukti, Satreskrim Polres Bangka Barat juga menahan sopir truk berinisial I alias J berusia 40 tahun warga Lampung Tengah Provinsi Lampung. Truk ekspedisi ini diamankan saat melintas di ruas Jalan Raya Pangkal Pinang Muntok, tepatnya di Desa Air Limau, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat pada Kamis 12 Januari 2022 lalu. Dari keterangan sopir truk, muatan solar ini berasal dari Kota Palembang, Sumatera Selatan dan akan digirim ke Kota Pangkal Pinang. Mengamankan satu unit kendaraan ekspedisi yang membawa bahan bakar minyak diduga solar bersubsidi, kami akan mendalami. Tapi menurut pengakuan sopir, itu adalah solar bersubsidi dari beberapa CBPU di Palembang. Untuk kronologis penangkapannya sendiri, pada hari Rabu kami mendapatkan informasi dari rekan kami bahwa ada satu unit truk ekspedisi yang membawa BBM diduga jenis solar bersubsidi yang akan dikirim ke Makkal Pinang. Jadi, setelah mendapatkan informasi tersebut, kami langsung cross-check ke pelabuhan Tanjung Kalian, ternyata kapalnya sudah sandar. Melihat kapalnya sudah sandar tersebut, kami melakukan pengecekan di jalan, dan akhirnya setelah kami telusuri di jalan, kami mendapati mobil tersebut sudah sampai akhirnya kami kejar, akhirnya kami perhatikan. Setelah kami tanya supirnya, akhirnya supir tersebut mengakui bahwa dia membawa BBM jenis solar diduga solar bersubsidi. Saat ini, Satres Krim Polres Baga Barat masih melakukan penyelidikan lebih lanjut mengenai kasus penyeludupan BBM bersubsidi. Dari Baga Barat, Bangka, Belitung Rizki, Ramadhani, AINews, Pelaporkan.